Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat NG Tech, bagaimana kabar? Semoga sehat selalu ya Di kesempatan kali ini, NG Tech akan share tutorial Untuk audio docking di KineMaster Jadi audio docking itu, contohnya seperti ini Sob Saat Sobat record, melakukan record Saat Sobat ngomong, suara dari back sound musiknya Sobat Otomatis akan mengecil Sedangkan kalau Sobat sedang ada jeda atau diam di saat ngerekam Nanti suara back soundnya otomatis akan membesar Kira-kira seperti itu gambaran dari audio docking Sob Baik Sob, sekarang kita akan masuk ke aplikasi KineMasternya Kemudian klik tanda plus Di sini untuk aspek rasionya Saya menggunakan 16 banding 9 Sesuai dengan video yang saya buat Kemudian kita akan pilih dari video yang akan kita masukkan back sound nantinya Sob Ini adalah video yang akan saya masukkan back sound Ini game ya Sob, untuk tema video kali ini Setelah kita masukkan dari ini Videonya sekarang kita akan masukkan Untuk audionya Sobat Sobat Klik icon audio di sebelah kanan Kemudian pilih folder Di mana Sobat menyimpan musik Di sini saya sudah tentukan musiknya Kemudian klik icon plus untuk menambahkannya Di aplikasi KineMaster Di sini sudah Berhasil kita input untuk musiknya Ini musiknya kelebihannya Sob Untuk memotongnya Sobat Klik musik Audio di bawah Kemudian pilih pangkas Untuk gambar gunting Sob Kemudian pilih kedua Pangkas playhead ke kanan Jadi sekarang sudah sejajar Antara audio dan videonya Sob Sekarang Sobat klik untuk audionya Kemudian pilih duking Pilih duking Ini duking artinya Untuk audio ini Untuk suara dari musik yang di bawah Itu menyatu dengan videonya Sob Jadi untuk mengatur musik yang di bawah Kita bisa atur di video Karena posisinya sudah menyatu di sini Sekarang saya akan bagi videonya menjadi 3 bagian Klik video Kemudian klik icon gunting Dan bagi di playhead Di sini kita akan bagi menjadi 3 bagian Bagian yang pertama Saat kita ngomong Dan suara back soundnya mengecil Sedangkan untuk suara yang kedua Bagian yang kedua Saat kita silence Suara back soundnya besar Untuk yang ketiga Back soundnya mengecil Sob Sama seperti Suara bagian yang pertama Ini kita sudah berhasil potong Bagi menjadi 3 bagian Sekarang kita atur Untuk audio mixernya Sob Di sini Sobat klik Untuk video bagian pertama Kemudian pilih audio Di sebelah kiri Ada 2 bagian Sob Jadi Yang 100% ini adalah Suara dari Videonya Sedangkan yang sebelah kanan Suara dari musiknya Sob Jadi semakin kecil untuk frekuensi musiknya Min 50% itu artinya suaranya Suara musiknya semakin mengecil Sob Di sini saya menggunakan Untuk back soundnya Min 70% Karena di bagian pertama Back soundnya mengecil Sedangkan di bagian pertama Saya di sini ngomong Sob Sedangkan untuk bagian kedua Di sini adalah Jeda dari Video Saat saya sedang diem Di sini artinya Untuk suara dari videonya Saya mute Kemudian Untuk suara musiknya Saya ganti ke 50% Kenapa 50% Sob 40-50% Supaya tidak terlalu kontrol Antara suara back sound yang pertama Dan back sound di bagian kedua Untuk back sound bagian ketiga Sama settingannya Untuk back sound bagian pertama Sob Saya ubah ke 70% Sedangkan suara dari videonya 100% Sob Nanti hasil dari editing ini Ada di akhir video ya Sob Jika sudah Sobat silahkan Pilih icon sebelah kanan atas Di sini untuk resolusinya Sobat bisa pilih Quad HD Full HD Plus HD Jadi disesuaikan saja Semakin tinggi Semakin bagus videonya Halo Sob Welcome back to my channel Di kesempatan kali ini NG Tech akan Bermain game League of Legends will rip ya Sob Di sini kita akan Bermain random Seperti biasa Kita langsung saja Masuk ke Ini Pick hero Dan disini Saya akan Bermain hero baru Sob Hero baru disini Yaitu Cannon Cannon yang baru rilis Jadi untuk Cannon Saya baru Ini game kedua ya Sob Pertama saya Tes bermain game Dan untuk Mendapatkan hero Cannon ini Sulit sekali Sob Karena hero baru Pasti banyak Yang ingin Bermain Disini kita langsung saja Minta ke tim Untuk bermain Di tengah Untuk hero Cannon ini Runenya adalah Assassin ya Sob Dia adalah Magi Assassin Jadi untuk Jalurnya itu Mid bisa Dragon bisa Sob Dia tipenya ADC ADR gitu Attack Attack Damage Damage range Disini Semoga Temen kita Bersahabat ya Sob Karena kita bermain Random Resikonya Ya ada aja Yang Nggak mau Diatur Nggak mau Kerjasama Ingin bermain Sendiri Dan disini Semoga Kita dapat Bermain Dengan Negara Kita ya Sob Di temen-temen Dari Indonesia Supaya enak Baik Sob Kita sudah Masuk Ke Ingame Kita langsung Saja Maju Ke Arah Tengah Dan Semoga Disini Kita bisa Menang Ya Sob Semoga Temen-temen Tim Disini Bisa Diajak Untuk Baik Sob Sekian Tutorial Dari NG Tech Silahkan Sobat Berkreasi Supaya Hasilnya Lebih Maksimal Jika Sobat Suka Dengan Video ini Silahkan Klik Tombol Like Subscribe Karena Satu Dukungan Dari Sobat Adalah Semangat Kami Berkarya Lebih Baik Lagi Kedepannya Share Ke Temen-temen Kalian Jika Merasa Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Aktifkan Loncang Notifikasi Supaya Sobat Tidak Saya Tam Dari NG Tech Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!